Inilah tempat pembuangan sampah akhir PPA Ngembak Purwoda di Grobogan, Jawa Tengah. Selain digunakan untuk pembuangan sampah, lahan ini juga dimanfaatkan warga sekitar untuk tempat mengembalakan sapi dan kambing. Kini tempat ini menjadi salah satu tempat favorit pengembalaan ternak warga, karena pemilik ternak tak perlu repot mencari rumput makanan ternak seperti bila mereka beternak di kandang. Ya enggak, kan enak, tidak lihatin aja gitu, enggak enak, nyapi terumpu di sawah. Pengembalan sapi di tempat pembuangan sampah akhir bukan hanya di Grobogan saja. Hal seperti ini juga terjadi di kawasan lain seperti di TPA Jati Barang, Jawa Tengah dan TPA Piuman, Bantul, Yogyakarta. Memang mengembalakan hewan ternak di TPA sangat menguntungkan, karena para pengembala tak perlu susah-susah mencari pakan dan tanpa biaya pula. Para pengembala tampaknya hanya memikirkan nilai ekonomi semata, namun tanpa disadari bahaya mengancam konsumen. Ya, enak aja, Mas. Enggak takut kena penyakit sapinya atau gimana, Mbak? Enggak. Sapinya pernah sakit gak, Pak? Enggak pernah. Pernah? Iya. Apa, Mbak, sakitnya, bisnis sapinya, Mbak? Iya, ada yang mati mendadak juga aja, pernah. Setelah makan sampah-sampah ini, Mbak? Enggak tahu, entah makan omen, enak apa, enggak tahu. Apa, Mbak? Tak ada, kadang kena penyakit, kadang ya mati berjadak. Hewan ternak seperti sapi atau kambing yang digembalakan di TPA berbahaya dikonsumsi, karena di tengah rai mengandung logam berat yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Logam berat yang dimakan sapi di TPA berbahaya karena mengakibatkan penyakit kanker bagi yang mengkonsumsinya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Universitas Diponogoro, Sumarang menunjukkan sapi yang memakan sampah di TPA diketahui tercemar logam berat hingga melampaui ambang batas yang ditetapkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, termasuk badan kesehatan dunia. Sapi-sapi yang digembalakan di TPA perutnya cenderung besar, karena di dalam lambung sapi tertimbun sampah plastik yang tak bisa diurai. Selain makan plastik, sapi-sapi ini tanpa disadari juga memakan kertas, sampah cat, bahkan sampah baterai yang mengandung bahan berbahaya seperti logam berat. Untuk secara fisik masih hidup itu kita tidak ada bedanya antara TPA maupun non-TPA ya. Tapi kalau secara pasca hewan itu dipotong, seberapa jauh kandungan-kandungan logam berat yang ada di situ juga kita tidak bisa menjamin. Namun toh kami ada prinsip untuk mengetahui daging itu sehat atau tidak, yaitu tadi dari warnanya, dari baunya, dari konsistensinya itu bisa untuk meneteksi bahwa daging itu sehat. Memang efek mengkonsumsi daging sapi pemakan sampah tidak langsung terlihat. Namun dalam jangka panjang efeknya baru kentara bagi kesehatan manusia. Kalau untuk logam berat itu mengarah ke kanker ya. Tapi selama ini juga tidak ada bukti bahwa dari masyarakat yang mengkonsumsi daging kemudian terkena kanker juga belum-belum. Efek gangguan logam berat terhadap kesehatan manusia tergantung pada bagian mana dari logam berat tersebut yang terikat dalam tubuh serta besarnya dosis yang dikonsumsi. Beberapa penyakit yang disebabkan oleh keracunan logam berat antara lain anemia, gangguan pada berbagai organ tubuh, dan penurunan kecerdasan. Anak-anak merupakan golongan yang beresiko tinggi keracunan logam berat. Yang mengkhawatirkan, kini populasi sapi di beberapa TPA jumlahnya ribuan. Hampir setiap hari ada saja sapi yang dijual, apalagi jelang lebaran haji, permintaan daging sapi melonjak dua kali lipat dibanding hari biasanya. Apalagi secara fisik, sapi-sapi ini terlihat sehat dan bertubuh besar. Selama ini waspada terhadap daging hewan ternak baru muncul saat jelang lebaran haji atau hari raya kurban. Nyatanya daging sapi atau kambing yang digembalakan di TPA ini dijual bebas setiap hari. Terima kasih telah menonton!